Hai Psych2Goers, selamat datang kembali di video yang bertujuan untuk membuat psikologi sehari-hari lebih mudah dipahami. Mari kita mulai. Meskipun kamu mungkin mempelajari kehidupan sendirian, tidakkah kamu berharap ada cara untuk melihat masa depan di mana kamu bisa memberi tahu diri sendiri yang saat ini tentang bagaimana menjalani kehidupan? Apa saja pelajaran hidup yang pernah kamu lalui? Jadi, jika kamu mengharapkan jalan kehidupan yang lebih bermakna, inilah 10 pelajaran tentang kehidupan yang perlu diterima meski mungkin agak terlambat. 1. Menerima berbagai pemberian dan kegembiraan dalam hidup dalam rasa syukur Seberapa bersyukurkah kamu setelah menerima berbagai kebaikan dalam hidup? Pernahkah kamu mencoba mencatatnya? Jurnal yang berisi rasa syukur sangat membantu banyak orang karena membuat mereka lebih sadar akan hal-hal positif lainnya dan mungkin itu berasal dari kekuatan kosmik atau spiritual yang aktif. Apapun kekuatan yang dirasakan, jurnal rasa syukur adalah sesuatu yang perlu kamu coba. Kamu selalu bisa mengungkapkan lebih banyak hal positif dalam hidupmu dan semua itu dimulai dengan rasa syukur. 2. Menghadapi tantangan seolah kamu sudah berhasil melaluinya Apakah tantangan membuat kamu gugup? Perasaan itu bisa dipahami, terutama dengan anggapan bahwa tantangan tidaklah mudah. Tantangan adalah kompetisi antara dirimu melawan sesuatu yang tidak dikenal, seperti pekerjaan baru, keterampilan baru, atau kota baru. Semuanya adalah perubahan hidup yang normal. Kita cenderung takut akan hal yang tidak diketahui dan ketakutan itu membuat semuanya semakin sulit. Apa yang kita takutkan? Seringkali kita takut akan kegagalan. Inilah tips untuk kamu yang sedang menghadapi tantangan. Kamu bisa melawan dengan pikiran sederhana. Ajaklah otak untuk berpikir. Saya percaya diri dan bisa melihat potensi untuk mencapai tujuan ini. Berfokus pada pikiran itu akan mengurangi ketakutanmu. Tiga, dengan gagal mempersiapkan, kamu sedang mempersiapkan kegagalan. Apa yang kamu pikirkan tentang peribahasa? Sedia payung sebelum hujan? Harus menyiapkan dana darurat? Atau harus menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk presentasi di esok hari? Kenyataannya, hidup tidak bisa diprediksi. Kamu membuat kehidupan menjadi menyenangkan, sekaligus menegangkan. Berpikir ke depan dan membuat rencana bisa membantu mengurangi kecemasan karena memberikan jawaban atas pertanyaan dan kekhawatiran yang sering ditimbulkan oleh kecemasan. Empat, produktivitas harus disertai waktu santai. Pernahkah kamu melihat seseorang yang selalu mengatakan sibuk, sibuk, dan sibuk terus? Sibuk seperti gelar yang terhormat. Padahal, sibuk adalah jalan menuju burnout. Sebuah artikel yang diposting oleh Tony Swartz di New York Times menjelaskan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengisi ulang energi hanya dengan bersantai. Pada dasarnya, luangkanlah waktu untuk diri sendiri dan jangan sampai mengalami kelelahan dan burnout. Lima, pengalaman kita semua unik dan tak pernah bisa dibandingkan. FOMO atau Fear of Missing Out sepertinya menjadi hal yang umum akhir-akhir ini. Tidak peduli dalam hal apapun, membandingkan apa yang kamu miliki dengan apa yang orang lain miliki akan membuat kamu merasa buruk. Garis waktu kita semua unik, sehingga kamu bisa maju dengan cara dan kecepatan sendiri tanpa melewatkan apapun. Kamu yang menentukan perjalananmu, bukan orang lain. Enam, terkadang perubahan bisa berdampak baik. Mau mendengar sesuatu yang ironis? Satu-satunya hal konsisten dalam hidup adalah perubahan. Jika kamu menghindari perubahan, kamu menghindar dari menjalani hidup sepenuhnya. Perubahan terkadang menakutkan, tapi diperlukan untuk kemajuan hidup. Dengan perubahan, kita memperoleh perspektif baru dan memunculkan peluang baru yang menarik dalam hidup. Jadi, ambil nafas dalam-dalam, pasang wajah berani, dan hadapi perubahan. Tujuh, kamu adalah pengendali atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kita bertanya tentang kebahagiaan kepada seseorang yang punya lebih banyak pengalaman hidup daripada kita, menurutmu apa yang akan mereka katakan? Sebuah artikel di surat kabar Ohio yang menampilkan seorang wanita berusia 90 tahun membahas hal ini. Salah satu pelajaran dalam artikel itu mengatakan bahwa mengandalkan hal-hal eksternal untuk datang dan membuat kita bahagia hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Tidak ada yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kecuali dirimu sendiri. 8. Uang tidak bisa memberi kebahagiaan yang abadi Meskipun uang bisa membantumu membuka beberapa pintu dalam hidup dan membuatmu merasa aman, nyatanya uang tidak benar-benar membuatmu bahagia. Hal-hal material seperti jam tangan atau pakaian mahal mungkin membuat kamu merasa bahagia. Tetapi, hanya sesaat. Sesuatu yang membuat kita benar-benar bahagia adalah keluarga, teman, komunitas, relasi, tujuan, makna, dan aktualisasi diri. 9. Semakin kamu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, semakin kamu akan merasakan kebahagiaan. Kamu sering terobsesi dan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu? Biasanya, apa yang orang lain lakukan kepadamu tidak ada hubungannya dengan dirimu, melainkan muncul dari rasa tidak aman yang orang lain rasakan. Jika seseorang tidak menyukaimu, tidak apa-apa, karena kamu tidak menjalani hidup untuk mereka. Kamu hidup untuk diri sendiri. Kamu memegang kendali atas perasaanmu sendiri. 10. Jadilah diri sendiri tanpa ada penyesalan. Pernahkah kamu berharap bisa menjadi seperti orang lain? Menjadi seperti teman yang pintar? Atau bahkan, menjadi influencer yang membuat segalanya terlihat mudah? Sebuah penelitian oleh Guler Boiras pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa mereka yang lebih jujur dalam menampilkan diri sendiri menunjukkan kepuasan hidup yang lebih besar di kemudian hari. Kamu tahu apa yang dibutuhkan dunia? Kamu dengan segala keunikan dan potensi yang ada. Mungkin terdengar menakutkan untuk menjadi diri sendiri. Tetapi, hasil yang diperoleh akan sepadan. Apakah salah satu dari pelajaran hidup ini sudah kamu terapkan dalam hidup? Jika belum, apakah kamu berencana untuk melakukannya? Apa saja hal yang sedang kamu kerjakan saat ini? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk share video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkan informasi ini. Like dan subscribe Psych2Go ID untuk mengetahui video lainnya mengenai psikologi sehari-hari. Terima kasih telah menjadi penonton setia kami dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton setia kami